Intro Para ulama sering untuk menasehatkan Ya Setiap ibadah Obil khususnya Ramadan Yang disitu tersimpan kemudahan-kemudahan Dan keberkahan-keberkahan Bahkan syaitan sampai di belenggu disitu Tidak mungkin seorang bisa menikmati Ramadan Tanpa pemanasan Tanpa persiapan Tidak mungkin Ya Tidak mungkin Makanya bagaimana persiapan para ulama itu Persiapan mereka yang pertama adalah ilmu Pelajari bagaimana nanti amalan di Ramadan Hukum-hukum seputar puasanya Ya Apa yang diperintahkan Apa yang dilarang Apa yang dimakruhkan Ya Dipelajari Sudah jauh-jauh hari Tidak mungkin pas satu Ramadan baru belajar Solit dia Ternyata banyak yang tertinggal ilmunya Atau kalau mungkin dulu Belajarnya Oh sudah ustaz tahun dulu Sifat manusia itu lalai dan lupa Oh tahun dulu sudah dipelajari ustaz sekarang Ya gak ngambang sekarang ilang Karena sudah tahunan Makanya persiapannya bagaimana Pemanasan ilmunya Bagaimana tentang Ramadan itu Ya Dibuka kembali Mungkin buku catatannya dibuka kembali Mungkin rekamannya dulu dibuka kembali Ya Atau mungkin ada sekarang Yang diingatkan di meroja'ah kembali Majelis khusus untuk membahas Ilmu tentang Amalan Ramadan Menikmati Ramadan Hukum-hukum seputar puasa Ramadan Itu persiapan Kemudian persiapan yang Dinasihatkan para ulama Pemanasannya Sebelum masuk Ramadan Adalah dengan taubat Dengan bertaubat Taubatun nasuha Bersihkan hati Bersihkan dosa-dosa ini Ramadan Bulan yang Allah sucikan Allah bersihkan Tidak mungkin bisa terasa nekmat Kepada hati yang busuk Hati yang kotor Kalau misalkan ada mobil mewah Kita masukkan kecomberan Bagaimana rasanya Sulitkah kita ini merawat Akhirnya kita membersihkan mobilnya Kendaraannya sulit Gak cocok sekali seperti itu Tapi kalau kita sendiri sebagai wadahnya Itu sudah betul-betul diusahakan bersih Dengan taubat yang sesungguhnya tadi Ramadan Kita sambut dengan kebaikan tadi Rasa nekmat Ya Rasa nekmat Daib Karena hati kita sudah siap menerimanya Sudah bersih Terima kasih telah menonton Terima kasih.